Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mencatat angka kesembuhan penanganan kasus TBC di Kudus meningkat 88,6%. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Andini Aridewi dalam kegiatan pernyataan bersama optimalisasi penemuan kasus dan komitmen penanggulangan TBC di Kabupaten Kudus di Hotel Gripta. Dengan keberhasilan kesembuhan mencapai 88,6%, terbilang sudah mendekati target nasional yakni 90%. Kolaborasi ini merupakan implementasi rencana aksi daerah untuk sengkuyung bersama dalam penanggulangan TBC mulai dari vaskes dan keterlibatan semua elemen. Andini menjelaskan, target temuan kasus TBC di Kudus pada tahun 2022 yaitu 2.143 kasus. Sedangkan saat ini DKK Kudus sudah menemukan 1.977 kasus TBC positif. Upaya preventif dan penanganan terus dilakukan seluruh pihak mulai dari kegiatan promotif pencegahan penyakit TBC hingga menyediakan alat pendeteksi sampai pemantauan pasien penderitaan TBC di Kudus. Sementara itu Amiruddin Siregar, staff program Mentari Sehat Indonesia Kudus menjelaskan bersama Mentari Sehat Indonesia turut membantu menanggulangi TBC di wilayah setempat yakni dengan cara melakukan investigasi kontak kasus TBC melalui kadir-kadir MSI. Pihaknya juga berupaya penuh agar MSI mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam menangani kasus TBC. Penemuan kasus kita sudah memenuhi hampir memenuhi target nasional yaitu sudah mencapai 88 persen. Para nasional berapa? 90 persen. Jadi treatment coverage-nya 90 persen kita sudah 88,9 persen. Dan success rate-nya juga sama, keberhasilan pengobatannya juga sama, kita sudah 88,6 persen. Artinya sudah mendekati dari target nasional. Jadi mengalami penurunan jauh dari temuannya? Kalau temuannya artinya begini, kalau temuan tetap naik ya. Justru ya, justru penemuan itu kita harus tingkatkan karena harus mendekati estimasi yang ada. Ini berupaya penuh agar semua pihak terkait orang-orang yang sakit ini bisa diperhatikan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Karena kalau di TPSO itu, mungkin belum masuk di PKH ataupun belum masuk di data Dinas Sosial yang di pusat. Tetapi kalau TPRO itu sudah mendapatkan bantuan setiap penuh. Ya, TPSO ini selama ini kalau di Menteri Sehat Indonesia itu dapat dukungan penuh dari Global Fund. Khawatirnya nanti, ketika nanti Global Fund sudah cabut dari Indonesia, ini semuanya akan dipasrakan oleh pemerintah. Kader MSI hanya membantu investigasi kontak ke rumah pasien TPSO. Ketika ada indikasi suspek baru, akan dilaporkan ke puskesmas terdekat. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.